Intro Kerusuhan terus berlanjut di Laut Merah meski Amerika Serikat telah membentuk koalisi untuk melawan milisi Yaman yakni Al-Hauti. Bahkan Al-Hauti membuat Laut Merah menjadi neraka hanya dalam waktu 10 jam saja. Dikutip dari Al-Bawaba, dua pelastron kamikasa, tiga rudal balistik antikapal, dan dua rudal jelajah menyerang selama 10 jam saja. Namun, Amerika Serikat mengklaim sejumlah serangan itu berhasil dicegat oleh koalisi pentukannya. Washington menyebut serangan Al-Hauti terjadi pada Rabu 27 Desember sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Lantaran berhasil dihalau, Amerika Serikat menggaris bawahi tidak ada kerusakan atau cedera yang diakibatkan serangan Hauti. Pada saat yang sama, Hauti mengaku bertanggung jawab atas serangan turun kamikasa terhadap kapal komersial di Laut Merah. Tak hanya itu, Hauti turut menyerang kota Eilat Israel yang berada di Laut Merah Utara. Dikita oleh Amerika Serikat membentuk koalisi untuk melawan Hauti yang beranggutakan 10 negara, ada pun diantaranya termasuk Inggris, Polanda, Italia, hingga Spanyol. Koalisi itu dibentuk lantaran ancaman Hauti terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.